Pemisah kembali di Metro Siang dan kali ini kita masuk di segmen Metropedia. Pemerintah ini terus akan memfokuskan perbaikan di segala lini di transportasi kereta api. Yang akan kita bahas kali ini adalah ada dua stasiun besar Jakarta yang akan dirombak besar-besaran agar bisa menampung kapasitas yang lebih besar. Selengkapnya dalam Metropedia bersama saya, Anggya Sibuan. Pemisah perombakan yang pertama yang akan dilakukan adalah di stasiun Tanah Abang. Jadi kondisinya stasiun Tanah Abang yang saat ini sudah ada ini sangat padat. Kita akan tunggu ini ada kereta Tanah Abangnya belum datang-datang nih pemirsa sepertinya. Nah sebenarnya pindahnya juga tidak jauh ini untuk stasiun yang baru pemirsa. Oke ini kita ilustrasikan Tanah Abang lah ya. Nah lokasi nanti untuk stasiun Tanah Abang yang baru pemirsa ini sebenarnya adalah ex-depo Tanah Abang. Jaraknya dekat sih sebenarnya hanya 500 meter saja. Nantinya stasiun Tanah Abang yang baru ini akan berdiri di atas tanah seluas 4 hektare. Dari Pemprov DKI Jakarta yang mengusulkan untuk stasiun Tanah Abang ini dipindah. Jadi usulan ini juga sudah disetujui Presiden. Nah membangun satu stasiun baru dengan menambah lintasan. Kemudian diproyeksikan lintasan-lintasan yang ada saat ini juga menjadi relatif lebih ringan. Dengan lebih baik lah begitu ya. Nah jalur kereta api atau jalur kereta real listrik atau KRL Jalur Bulutabek di stasiun Tanah Abang. Ini akan ditambah dari 4 menjadi 6. Dengan begitu nantinya penumpang bisa masuk dari dua arah stasiun untuk naik KRL komuter lain. Begitu. Kita tunggu untuk kereta selanjutnya untuk data berikutnya. Nah pembangunan stasiun baru Tanah Abang ini akan dimulai tahun ini pemirsa. Tepatnya di bulan ini juga dan diharapkan selesai di tahun ini juga. Karena bangunannya sederhana jadi memang ditargetkan ini tidak akan lama atau membutuhkan waktu yang lama untuk pembangunannya. Setiap harinya di Tanah Abang ini ada 48 ribu orang yang turun dan keluar masuk stasiun Tanah Abang. Dan ada sekitar 150 ribu penumpang yang melakukan transit di Tanah Abang. Kami coba tanyakan ke penumpang soal pemindahan stasiun Tanah Abang ini. Berikut adalah laporan dari jurnalis MGN Diza Wardoyo dan Jurukamera Agustin Lorenz. Mayoritas masyarakat menyambut positif perluasan stasiun Tanah Abang yang baru. Mereka berharap perluasan stasiun ini dapat mengurai kepadatan khususnya di jam-jam tertentu seperti pagi dan sore hari. Tidak masalah ya kalau itu bisa mengurangi kepadatan di stasiun Tanah Abang ini. Karena kan seperti yang kita tahu, alur keluar masuk Tanah Abang ini padatnya kayak apa di jam kerja ya. Tentunya jika ada palisilitas baru mungkin akan mengurai kepadatan antrian pengunjung yang sering terjadi ya Pak. Kami sebagai masyarakat sih menyambut baik setiap pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah selama pembangunannya benar dan berkualitas. Matis kepadatan di peron ini bakal menumpuk lebih banyak dan diharapkan dengan adanya peron baru ini bisa mengurai kepadatan yang terjadi di stasiun Tanah Abang ini. Baik itu dia tadi tanggapan dari penumpang ya Pak Mirsa. Kita bergeser ke stasiun lainnya yang juga dirombak. Stasiun Manggarai. Nah stasiun yang diproyeksikan akan menjadi stasiun super. Ini dia namanya. Karena memang akan sangat besar dan kuat sekali ini stasiun. Kenapa kuat? Karena nanti akan banyak sekali jalur keluar masuk di stasiun ini. Nah ini Manggarai akan menjadi stasiun sentral di Jakarta. Disulap secara bertahap menjadi stasiun dengan kapasitas sangat besar dan melayani banyak jadwal kereta. Tapi berbeda dengan stasiun Tanah Abang yang akan selesai perluasannya di tahun ini. Manggarai sepertinya butuh waktu yang lebih lama untuk proyek revitalisasi tahap 2. Butuh waktu sampai 2024 untuk selesainya bahkan bisa di 2025. Saat ini trafik hariannya stasiun Manggarai di angka 150 ribu penumpang. Banyak sekali ya. Sehingga dalam kondisi masih beroperasi melayani penumpang, KRL, komuter lain dan juga bandara. Ini menyebabkan dalam sehari alokasi waktu untuk pembangunan hanya bisa 4 jam saja. Karena dikhawatirkan kalau misalnya ditambah ini akan mengganggu perjalanan penumpang. Sehingga tidak bisa bersamaan. Harus ada waktu-waktu tertentu saja untuk pembangunannya. Nah untuk sementara stasiun Manggarai punya 14 jalur kereta. 10 kereta bawah atau on grid dan juga 4 jalur layang atau elevated. Jika revitalisasi selesai pada di 2004 atau 2025 nanti, 18 jalur aktif ini bisa menjadi tempat pemerintahan kereta jarak jauh menggantikan stasiun Gambir. Nah situasi perombakan tahap 2 ini seperti apa? Berikut adalah laporan jurnalis MGN Andromeda Arizal dan jurukamera Adam Alam Shah. Pemirsa pembangunan stasiun Manggarai dan revitalisasi tahap kedua yang sudah dimulai sejak beberapa tahun lalu. Kemarin Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa masih membutuhkan beberapa tahun lagi dan ditargetkan memang akan selesai di tahun 2024 ataupun 2025. Sama-sama kita saksikan ini merupakan revitalisasi di stasiun Manggarai untuk yang tahap kedua yang nantinya stasiun Manggarai ini akan tersentral dan juga terintegrasi dengan pelayanan penumpang baik komputer lain, baik juga kereta jarak jauh dan juga kereta bandara dengan 18 jalur aktif. Kalau kita melihat di samping kiri saya, ini merupakan revitalisasi yang pertama di mana satu minggu yang lalu sudah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo ini sudah selesai dan juga bisa dinikmati oleh sejumlah para penumpang yang ada di stasiun Manggarai. Dan kalau kita melihat memang pengerjaan revitalisasi ini tidak bisa cepat dikarenakan memang hanya ada 4 jam saja untuk proses pembangunannya dan pembangunan ini hanya dilakukan pada dini hari dan juga pada malam hari lantaran di stasiun Manggarai ini tetap melayani 18 jam transportasi masyarakat baik itu yang menggunakan komputer lain KRL ataupun juga kereta bandara. Kelak nanti pemirsa di revitalisasi yang kedua ini akan ada 18 jalur aktif kemudian juga untuk saat ini ada 14 jalur tambahan yang terdiri dari 10 kereta api bawah dan juga 4 jalur kereta api layang. Dan sejauh ini peta kereta api untuk di stasiun Manggarai ini sudah melayani ada 1081. Nantinya ketika selesai baik itu tahap pertama dan juga tahap kedua stasiun KRL ini akan bisa menjadi stasiun yang tersentralisasi baik itu melalui kereta api bandara ataupun juga komputer lain. Dari Jakarta, Andromeda Rizal, Adam, Media Group Network. Itu dia laporannya pemirsa. Baik kita akan bergeser ke informasi berikutnya. Nah semoga perombakan dua stasiun ini memang bisa menjawab kondisi susah para pengguna kereta yang harus berdesakan khususnya di jam-jam tertentu pemirsa. KI Komuter mencatat volume penumpang KRL mendekati 750 ribu orang per hari. Banyak sekali ya. Nah target semester 2 tahun kemarin penumpang yang harus dilayani adalah 110,1 juta penumpang. Sehingga ditargetkan volume yang bisa dilayani hingga ke depannya bisa mencapai 213,8 juta orang penumpang. Wow besar sekali. Nah kemudian ini pemerintah melihat kereta menjadi alternatif transportasi umum yang sangat dibutuhkan dan diminati oleh semua orang. Kita boleh geser lagi keretanya? Kita pindah ke jalur atau juga informasi berikutnya? Oke. Nah karena ini dibutuhkan oleh masyarakat karena lebih cepat sampai dengan ongkos yang terjangkau oleh karena itu harus dikejar pengembangan infrastruktur prekreatapian untuk menghubungkan wilayah padat penduduk baik menggunakan komuterlan, LRT, MRT, kereta cepat dan juga kereta bandara termasuk juga pembangunan double track. Dan tentu saja harapan kita sistem ini juga diterapkan ke daerah lain. Jadi tidak hanya Jakarta saja, bisa menggunakan transportasi yang nyaman dan terintegrasi adalah hak kita semua. Begitu.